Hosein Amir Abdullahian, Menteri Luar Negeri Iran, baru-baru ini mengeluarkan pernyataan yang mengecam Israel dan meminta agar negara tersebut dikeluarkan dari Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Simak berita selengkapnya setelah yang satu ini. Pada Selasa, 5 Maret 2024, permintaan ini disampaikan oleh Amir Abdullahian dalam sebuah konferensi di Jeddah, Arab Saudi, yang dihadiri oleh para menteri luar negeri negara-negara organisasi kerja sama Islam OIC. Amir Abdullahian menyerukan agar Israel dikeluarkan dari Majelis Umum PBB dan meminta adanya pemutusan hubungan dengan rezim Israel serta penghentian segala kerja sama dengan negara Yahudi itu. Di samping itu, pejabat tinggi Iran tersebut meminta adanya boykot terhadap produk-produk yang dihasilkan Israel. Amir Abdullah berujar Israel kini ingin mengubah Gaza menjadi tempat yang tidak bisa ditinggali warga Palestina agar bisa memaksa mereka pergi dari sana. Oleh karena itu, dia memperingatkan adanya desakan Israel agar warga Palestina pindah dengan sukarela. Kata dia, desakan Israel itu bertujuan untuk mengusir mereka selamanya. Amir Abdullahian menegaskan bahwa Iran menganggap referendum di Palestina sebagai satu-satunya solusi demokratis untuk mengatasi konflik di sana. Menurut dia, rezim Zionis Israel telah membuktikan bahwa mereka menolak identitas Palestina apapun. Selain itu, Israel juga mengesampingkan kemungkinan pendirian negara Palestina. Dia juga mengapresiasi tindakan Afrika Selatan yang menggugat Israel ke Mahkamah Internasional ICJ atas dugaan genosida di Gaza. Nah itulah berita Palestina-Israel hari ini, simak terus berita perkembangan Palestina selengkapnya hanya di Dunia Update News. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like dan share. Nonton juga video-video Dunia Update lainnya, yang sudah kami sajikan untuk kalian. Sekali lagi jangan lupa subscribe dan tinggalkan argumenmu di kolom komentar. Sampai jumpa di video Dunia Update selanjutnya. Terima kasih telah menonton!